Intro Get Ready To The Countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Terima kasih kepada murid-murid Guru-guru dan para ibu bapa yang sudi bersiaran Bersama-sama saya pada tengah hari ini Saya Cikgu Afizah Binti Selim dari Akademi Youtuber Guru Malaysia Bersiaran dari channel saya sendiri Iaitu channel Cikgu Afizah Selim Hari ini seperti biasa Saya berseorangan dan bertindak sebagai host control Moderator dan juga sebagai presenter Jadi berilah sokongan kepada saya Seandainya saya menghadapi sebarang masalah teknikal Atau hilang daripada radar ketika bersiaran Harap semua yang sedang bersiaran ketika ini Akan tetap setia Menunggu sehingga saya kembali semula ke konti Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita Dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah Amin amin ya rabbal alamin Semoga pertemuan kita pada hari ini Dipelihara dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan Menambah tautan kemesraan Serta berpisahnya kita nanti akan diiringi Dengan jutaan ketenangan Alhamdulillah bersiaran kita sekali lagi Dalam kelas tuition Dalam talian Akademi Youtuber Atau IU Iaitu pusat tuition percuma terbesar di Malaysia Dengan kerjasama e-didik Malaysia Dan klub guru Malaysia Sebelum saya meneruskan slot kelas hari ini Ingin saya ingatkan semua murid dan penonton Yang ingin menghantar sebarang komen Di ruangan sembang sila gunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum Sila pastikan kamera dan mikrofon anda berfungsi Kiranya anda terpilih untuk naik ke konti Juga diingatkan link sijil penyataan akan diberikan pada penghujung kelas hari ini Sila ambil perhatian Link tersebut akan tamat tempoh 30 minit selepas siaran langsung ini Log masuk hanya menggunakan e-mail e-didik sahaja Sila tumpukan perhatian anda pada isi pelajaran yang akan saya sampaikan sebentar lagi InsyaAllah, moga kelas kita pada hari ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya Oleh murid-murid, guru-guru dan ibu bapa sekalian Tanpa mendengarkan masa Jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini Okey, saya share dahulu saya punya slide Okey, saya harap slide saya dapat dilihat oleh semua pelajar yang sedang bersiaran ya Okey, seperti biasa, saya akan promo dahulu kelas tuition saya Yang akan bersiaran setiap hari Ahad Okey, jadi anda jangan lupalah Kelas saya setiap hari Ahad jam 12.30-30 hari Okey, setakat ini tiada lagi perubahan waktu dan juga hari ya Okey, masih lagi hari Ahad Okey, saya memperkenalkan diri saya Okey, setiap minggu saya akan memperkenalkan diri saya Okey, nama diberi Cikgu Afizah binti Selim Saya dari SMK Selangca Okey, saya telah berkhidmat selama 15 tahun di SMK Selangca Dan mengajar sajid prinsip perakaunan dikatak 4 dan 5 Dan juga sajid bahasa Melayu untuk menengah rendah Okey Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Penyata kewangan milikan tunggal Okey, siri yang ketiga Okey, kalau pelajar-pelajar ingat Okey, kelas saya yang pertama Siri yang pertama saya ada jelaskan Okey, tentang akaun perdagangan sahaja Kemudian siri yang kedua saya jelaskan tentang Akaun untung rugi Dan pada hari ini saya akan gabungkan Dua akaun itu Iaitu APOL Iaitu akaun perdagangan dan untung rugi Okey, saya nak kamu lihat Okey, daripada siri satu Saya hanya fokus pada akaun perdagangan Siri yang kedua Akaun untung rugi Dan hari ini kita gabungkan Macam mana rupa bentuk akaun perdagangan dan untung rugi Okey, kita belajar step by step Ya, pelajar-pelajar Okey Sebelum itu kita lihat dahulu Standard pembelajaran Okey, apa yang kamu akan pulihi pada hari ini InsyaAllah Murid boleh menyediakan akaun perdagangan Dan untung rugi Berdasarkan maklumat daripada imbangan juga Secara manual Okey, ini adalah standard pembelajaran Okey, ini adalah siri ulangan juga Maksudnya saya telah jelaskan pada siri kelas yang pertama Dan juga kelas yang kedua Okey, komponen penyata keuangan Okey, ini yang saya kata Masa kelas siri yang pertama Saya ada jelaskan tentang Akaun perdagangan Atau ringkasnya up Okey, kemudian akaun untuk rugi Minggu lepas Akaun untuk rugi iaitu aur Okey, kemudian kita gabungkan menjadi Apur Okey, dan hari ini kita akan Jelaskan apa itu apur Dan yang terakhir penyata kedudukan keuangan Iaitu PKK InsyaAllah pada minggu depan Saya akan terangkan tentang topik Penyata kedudukan keuangan Okey, sebelum itu kita lihat dahulu Tujuan penyediaan akaun perdagangan untuk rugi Okey, ini pun saya telah jelaskan pada minggu sebelum ini Jadi tak apa, kita ulang kaji Maksudnya Kalau perkara ini yang kita dah sebut InsyaAllah akan lekat dalam kepala kamu Okey, apa itu akaun perdagangan Okey, untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan ke atas barang niaga atau perkhidmatan tersebut Mendapat untung atau rugi Okey, sekejap ya Rugi Mengambil kira Tanpa mengambil kira hasil belanja dan hasil yang lain Okey, seterusnya apa itu akaun untung rugi Okey, akaun untung rugi ialah Untuk mengetahui sama ada Sesebuah penyagaan mendapat untung atau rugi besi Setelah mengambil kira semua hasil dan belanja Okey, seterusnya kita lihat pula Apa itu untung kasar atau rugi kasar Okey, untung kasar atau rugi kasar Yang diperohi daripada akaun perdagangan Hendaklah dipindahkan ke dalam akaun untung rugi Untuk mencari untung bersih atau rugi bersih perniagaan Okey, manakala untung kasar akan dikreditkan dalam akaun untung rugi Manakala rugi kasar akan didebitkan dalam akaun untung rugi Okey, ini adalah penerangan tentang untung kasar dan rugi kasar Okey, sekarang kita lihat pula apa itu untung bersih atau rugi bersih Okey, untung bersih atau rugi bersih yang diperoleh Hendaklah dipindahkan ke dalam akaun modal perniagaan tersebut Okey, akaun modal ini atau nama lain dia akaun equity Okey, sekiranya soalan ada keluar ditanya Apa itu akaun equity? Sama juga dengan akaun modal ya Okey, jika perniagaan mendapat untung bersih Akan menambahkan modal perniagaan Okey, manakala rugi bersih akan mengurangkan modal perniagaan Okey Kita lihat pula format akaun perdagangan dan untung rugi Okey, setakat ini pelajar boleh ikut ya Okey Okey, sekarang kita lihat pula Okey, format akaun perdagangan dan untung rugi Macam mana rupa format akaun perdagangan dan untung rugi Apabila digabungkan ya Okey Sekejap ya Okey, nampak ya Okey, akaun perdagangan dan untung rugi juga Boleh disediakan dalam dua bentuk Sama ada bentuk T atau bentuk format Okey, ini adalah bentuk T Okey, bentuk T Okey, kalau kamu lihat Okey, kalau kamu masih ingat lagi Okey, kelas saya yang siri yang pertama Saya ada menggunakan empat warna Okey, yang pertama untuk zon satu Zon kuning Okey Yang kedua zon dua warna jingga Okey, yang ketiga zon merah Okey Dan yang terakhir zon Empat Okey, warna hijau Ini adalah empat warna yang paling hot Untuk masa kini pun Warna ini sangat hot Sejak pandemik COVID-19 ni Empat warna ini sangat hot Jadi empat warna ini InsyaAllah boleh mempengaruhi awak Ketika menjawab peperiksaan Boleh ingat Okey, warna-warna ini Okey, jadi kalau bentuk T Okey Saya ulang balik Okey, kalau tengok yang sebelah kredit ni Okey, kita mulai dengan jualan Tolak pulangan jualan Kan dapat jualan bersih Okey, kalau kamu tengok yang sebelah debit pula Kita mula dengan inventory awal Belian Tolak pulangan belian Okey, belian bersih Tambah akutan masuk Okey, akutan masuk ini Okey, ini saya ambil salah satu daripada Audi Dia ada empat Okey, ada empat Jadi saya ambil contoh satu saja di sini Okey, dan kita akan dapat kos barang untuk dijual Okey, kemudian tolak inventory akhir Akhir sekali kita dapat kos jualan Kemudian, akhir sekali kita akan dapat untung kasar Sekiranya untung kasar Kita akan letak di sebelah debit Kalau dapat rugi kasar Kita akan letak di sebelah kredit Okey, jadi macam mana yang kita gabungkan Format ekor perdagangan dan untung rugi tu Okey Okey, kita akan sambung di bawah ni Okey, kalau ekor perdagangan dia akan berhenti Setakat untung kasar ni kan Okey, tapi bila kita gabungkan Okey, kita akan pindahkan Sekiranya dia untung kasar Okey, kita akan bawa turun ke bawah ni Sebelah kredit untung kasar Okey, contoh di sini yang saya beri Ialah komisen diterima Okey, ada banyak lagi contoh-contoh hasil Okey, kemudian kalau rugi kasar Kita akan bawa pindah ke debit Okey, dan jadi kita lihat Di bawah ni adalah belanja Contoh belanja Jadi dia ada banyak lagi contoh-contoh belanja Yang ni yang saya tunjuk Hanya untuk sebagai contoh sahaja Okey, dan akhir sekali Di akhir account perdagangan untung rugi Kita akan dapat untung bersih Atau rugi bersih Okey, ini adalah format bentuk T Okey, kita lihat pula Okey, bentuk yang paling popular Yang selalu kita akan gunakan Di dalam peperiksaan Okey, bentuk penyata Okey, bentuk penyata ni pun Okey, sama juga Ni sekadar ulangan sahaja Dia sama sahaja Okey, jualan Tolak pulangan jualan Okey, ni ada zon satu Okey, akan dapat jualan bersih Okey, kemudian kita ada Tolak kos jualan Okey, kos jualan Kita mulai dengan Eventory awal Belian Tolak pulangan belian Okey, dapat belian bersih Tambah angkutan masuk Okey, angkutan masuk ni pun Saya ambil salah satu daripada Empat Audi tu Apa dia Audi Angkutan masuk Upah atas belian Duti atas belian Dan insurans atas belian Semuanya berbinkan belian Kamu tengok eh Kemudian dapat kos barang Untuk dijual Dan tolak Eventory akhir Sekali kamu dapat kos jalan Dan jualan bersih Tolak dengan kos jalan Awak akan dapat untung Atau rugi Kasar Ini adalah zon dua Iaitu zon jingle Okey, sebab apa zon jingle Saya ambil warna jingle sini Saya ambil ni Dekat Audi ni kan ada empat kan Jadi dia ada ramai sikit lah Yang positif COVID kat sini Kalau kat sini Tak ada Kita pergi sambungan Ini bukan Bentuk penyata ni Sebenarnya ada sambungan Yang ni saya tak muat Jadi saya sambung Ke serat sebelah Sebenarnya Untung kasar dan rugi kasar ni Sebenarnya tak ada Kamu tulis Sekadar Okey, kamu tengok Yang sebelah tadi Saya buat Setakat untung kasar Jadi kamu dapat lihat lah Untung kasar duduk di mana Dekat zon Tiga ni Okey Jadi kamu bukan keliru lah Sebenarnya tak ada pun Untung kasar Di atas ni Sebab saya sambung sahaja Muku surat Sebelah tadi Okey Jadi kita mula dengan Tambah hasil Okey Diskaun diterima Ini adalah contoh Okey Tak semestinya ini sahaja Yang ada di sini Okey Ini adalah contoh sahaja Okey Kemudian tolak belanja Okey Ini adalah warna apa di sini Okey Zon merah Sebab apa zon merah Okey Sebab sini kan tambah hasil Jadi ramai positif Haa COVID kat sini Okey Kemudian Tolak belanja Okey Tolak belanja Okey Diskan diberi Promosi Alat tulis Insurance Gaji Okey ini pun contoh juga Dia ada banyak lagi Okey Dan sini kita ada warna hijau Zon 4 ni Ialah warna hijau Sebab semuanya Okey Semuanya Tak ada COVID lah Semua hijau Zon hijau kat sini Okey Dan akhir sekali Dan akhir sekali Kamu akan dapat untung Atau rugi Besi Okey Ini adalah format dia Okey Selepas kamu kenali format Kita kena fahami maklumat Dalam imbangan duga Okey Seperti biasa Kena faham Sebab soalan Icon perdagangan untuk rugi Biasanya dia akan beri Maklumat imbangan duga Jadi kamu kena faham Okey Apa yang ada dalam imbangan duga ni Okey Kamu tengok yang pertama Okey Laju debit ni Kamu mesti tahu Laju debit ni Mesti Apa yang ada di sini Asset dan Belanja Okey Begitu juga dengan Kredit Kamu kena tahu Di laju kredit Mesti ada Liability Equity Dan Hasil Jadi fokus kita Untuk akaun perdagangan Untung rugi Untuk apa Belanja Okey Sebelah debit Belanja Dan sebelah kredit hasil Jadi dua sahaja Yang fokus untuk Akaun perdagangan Dan untung rugi Okey Jadi apa yang kamu kena Lihat di sini Okey Yang pertama sekali Kamu kena tengok Okey Kenal pasti Okey Bila dah tengok imbangan duga ni Kenal pasti Okey Imbangan duga ni Akan masuk akaun perdagangan Atau akaun untung rugi Okey Sebab tajuk kita hari ni Akaun perdagangan Dan untung rugi Okey Jadi belian dan jualan ni Up kan Okey Akaun perdagangan Okey Dia akan masuk dalam Akaun perdagangan Okey Kemudian pulangan Okey Dia tulis pulangan sahaja Kamu tengok Bila pulangan Macam mana nak kena apa sih Saya dah hajar Okey tengok eh Yang sebelah debit ni Pulangan apa Okey Kalau kamu lihat di atas Belian dan jualan Belian Okey Yang mana yang disebut tu Ialah belian Okey yang kedua ni Adalah jualan Okey begitu juga dengan pulangan Okey Kalau belian dah duduk Di sebelah debit Sebelah debit ni Pulangan dia Mesti pulangan Jualan Okey Yang ini adalah pulangan Belian Yang sebelah kredit Okey Kemudian kita tengok Yang seterusnya Okey Diskaun Okey Diskaun ni Dia akan masuk dalam Au Okey Jadi kita nak tahu Diskaun ni Hasil ke belanja Okey Disebabkan dia buat Dalam satu baris Kamu kena pasti Okey Yang duduk di sebelah debit ni Adalah belanja Yang sebelah kredit ni Adalah hasil Okey Kemudian kita tengok pula Inventory awal Okey Inventory awal Okey Masuk dalam Up Okey Kemudian angkutan masuk Okey Jadi angkutan masuk Kamu kena ingat Dia ada Empat tu eh Okey Seterusnya Kita tengok sewa Okey Sewa ni masuk dalam Au Okey Hama juga Kita tengok eh Dia buat Di dalam satu baris Okey Debit Okey Belanja Kredit Ialah hasil Dan yang terakhir sekali Kadar bayaran Okey Kadar bayaran ni Dia tak ada buat di sebelah kredit Sebab kadar bayaran ni Memanglah Belanja Okey Jadi setelah kamu Kenal pasti Okey Kita kena kenal pasti Juga di maklumat tambahan ni Okey Untuk Topik hari ni Maklumat tambahannya Ada satu sahaja Iaitu Inventory Akhir Iaitu Inventory akhir ni Akan masuk dalam Up Okey Setelah kamu kenal pasti Imbangan dungga ni Okey Perkara yang kedua Kamu kena buat Ialah apa Kamu scan Okey Kamu scan Aku tak masuk Okey Scan Audi ni Okey Kemudian kamu scan Satu lagi Ialah pulangan Sebab apa Tujuan apa Kamu kena scan Dua ni Okey Sebab apa Selepas kamu dah kenal Pasti Maklumat tambahan Duga ni Kamu akan buat Format Jadi format tu Kalau kamu tak scan Contohnya pulangan Belian sebenarnya Tak ada Tapi kamu buat juga Jadi membuang Masa di situ Sama juga dengan Audi ni Kamu tengok Berapa Audi yang dia Beri dekat Imbangan juga Kalau ada satu sahaja Jadi kamu hanya Buat angkutan masuk Sajalah Tak perlu kamu nak Senaraikan ke Empat Empat Audi tu Jadi sebab itulah Kita mengguna Teknik scan Okey Selapas kamu kena Pasti Kamu kena scan Audi Dan juga Pulangan Okey Saya harap setakat tu Kamu boleh Ikut eh Okey Seterusnya kita Tengok latihan yang pertama Kita akan gunakan Teknik Kenal Pasti Dan imbas Ataupun Scan Okey Kita tengok Latihan satu Okey Latihan satu Sekejap ya Okey Setakat ni Sebelum saya pergi Ke latihan satu Semua Pelajar yang Seseorang persiaran ni Agak-agak Boleh ikuti tak Boleh ikut Ada yang tak faham Boleh Boleh Tulis di ruangan sembang Okey Kalau ada pertanyaan Okey Boleh Okey Harap jelas ya Setakat ini Saya tak nak Kamu tertinggal Ini adalah Ibu account Okey Ibu account ni Wajib kamu Faham betul-betul Okey Jadi saya boleh pergi Kepada latihan Yang pertama Okey Latihan yang pertama Okey Latihan pertama ni Yang sangat senang Okey Sebab saya akan Sediakan format dia Siap-siap Okey Format dia siap-siap Jadi tak perlu Kamu nak fikir Jadi latihan satu ni Senang sahaja Just masuk Fit in a blank Sahaja Okey Seperti biasa Kamu kenal Pasti Okey Nama periagaan kita Siapa kita Okey Di sini Kalau kamu baca ni Maklumat berikut Dipetik daripada Kedai Runcit Adam Bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 Jadi Siapa kita Kita tokeh kan Jadi nama kedai kita sekarang apa Kedai Runcit Adam Okey Jadi kita lihat pula Imbangan Duga ini Okey Imbangan duga ni Okey Saya ajar tadi Kita kenal pasti dahulu Yang mana masuk Up Yang mana satu Masuk Au Okey Kita tengok yang pertama Okey Kita tengok belian dan jualan Dia akan masuk dalam Akaun Perdagangan Jadi apabila Dia beri dalam Satu baris ni Pastikan Kamu lihat Yang mana disebut dulu Contohnya belian Disebut belian Bermakna ini Adalah Belian Kemudian yang kedua Jualan Okey Yang kredit ni Ialah jualan Lihat betul-betul Teliti betul-betul Anak-anak Okey Kemudian kita lihat Pulangan pula Okey Pulangan ni pun Dia tulis Pulangan sahaja Dia tak sebut tu Pulangan jualan ke Atau pulangan Belian Jadi macam mana Kita nak tentukan Okey Kamu dah tahu tadi Belian duduk di sebelah Debit kan Jadi bila pulangan Kita kena kontra Balas balik Jadi pulangan Apa yang duduk Sebelah debit Pulangan Jualan Manakala Sebelah kredit Pulangan Belian Jadi pulangan ni Akan masuk di mana Di akaun Perdagangan Up Okey Kemudian kita pula Tengok Diskaun Okey Diskaun ni Okey pun sama juga Dia duduk dalam Satu baris Betul Okey Kita tengok Diskaun ni Okey Masuk mana Okey Masuk AU Jadi bila masuk AU Kamu dah tahu Okey Dilajar debit ni Hanya untuk Belanja Manakala Di sebelah kredit Untuk hasil Jadi ini adalah Diskaun diberi Yang sebelah kredit ni Diskaun Diterima Okey Kemudian kita Lihat pula Eventeri awal pun Masuk mana Okey Akaun Perdagangan Okey Kemudian Angkutan Masuk Okey Angkutan masuk pun Masuk Akaun Perdagangan Okey Kemudian sewa Okey Sewa ni pun ada Dua Okey Sewa akan masuk Mana Okey Sewa akan masuk AU Okey Satu Belanja Satu lagi Hasil Kemudian kita Lihat pula Gaji Okey Gaji pun Masuk dekat AU Kemudian Akhir sekali Maklumat tambahan ni Masuk mana Okey Maklumat tambah ni Adalah Eventeri Akhir Jadi kamu ambil Saya nilai 10 ribu ini Kamu akan letak Dalam format Akaun Perdagangan Okey Kita akan masuk Dalam Akaun Perdagangan Okey Setelah kamu Kenal pasti Okey Teknik yang kedua Apa yang kamu Kena tengok Kamu scan Audi Dan juga Scan pulangan Supaya apa Kamu tidak membuang Masa Menulis Okey Benda yang tak ada Okey Kamu tulis apa yang ada Dalam soalan Okey Itu lagi Jimat masa Okey Kita tengok Macam mana Cara penyelesaian Okey Untuk Pelatihan satu ni Saya dah letak Siap-siap lah Format ni Okey Jadinya Mudah lah Okey Saya dah tulis dah Jualan Tolak pulangan jualan Jualan bersih Okey Ini format ni Kalau hari-hari Kamu buat Memang-memang Melekatlah dalam kepala kamu Okey Jadi kamu dah tahu Baris kedua apa Baris ketiga apa Jadi benda ini Kamu dah boleh Ingat Okey Kalau pelajar Tekatan empat kan Dah boleh dah Okey Ingat Okey Menghafal lah format ni Kalau kamu rasa Macam susah sangat Nak faham Menghafal dahulu Okey Setelah kamu dah faham Eh dah Hafal baru kamu Fahamkan Kenapa Jualan Tolak pulangan jualan Itu lagi mudah lah Okey Jadi sekarang kita tengok Okey Jualan Okey Jualan Eh maaf Bukan jualan Kita mulakan dengan Maklumat tambahan dahulu Okey Saya biasa Kalau soalan pelarasan Okey Sebab kan ini soalan pelarasannya Maklumat tambahan dia Ada satu saja So kita mula dengan Eventory akhir Sebab dah biasa eh Kalau pelarasan memang Saya akan mula dengan Maklumat tambahan Okey Jadi kita tengok Eventory akhir So eventory akhir Okey Yang kedudukan Kejap Kejap Laju pertama Laju kedua Laju ketiga ni Kamu jangan bimbang Jangan risau Okey Kamu tengok saja dulu Okey Untuk yang soalan satu ni Okey Macam mana saya masukkan Okey Eventory akhir Okey 10,000 Nampak Eventory akhir 10,000 Okey Just masuk saja Dia ada tulis Dah sini tolak Eventory akhir So masukkan saja 10,000 Okey Kemudian kita baru tengok Dekat maklumat Imbangan juga Okey Kita mula dengan belian Okey Belian 24,600 So mana belian Kita cari belian Okey Kita masuk dekat sini Okey Belian sebanyak 24,600 Okey Kemudian kita lihat jualan Jualan 35,900 Okey Mana jualan Okey Masukkan saja Jualan 35,900 Okey Masuk saja Awak dah tulis Dia dah format ni Just masukkan sahaja Okey Kemudian kita tengok Pulangan Okey Tengok pulangan Okey Pulangan Yang 200 ni adalah Pulangan jualan So kita akan masuk Dekat pulangan jualan Di sini Okey 200 Kemudian kita tengok Yang 400 ni masuk mana Okey Masuk pulangan belian Okey Di sini Okey 400 Okey Selesai di situ Kemudian kita tengok Eventory awal Okey Eventory awal Di mana Eventory awal Okey Di sini Okey kita masuk Di sini Okey Kemudian Angkutan masuk Okey Angkutan masuk Sebabkan dia ada Satu saja So saya tulis Angkutan masuk Tak perlulah nak tulis Yang lain-lain tu Okey Angkutan masuk Sebanyak 100 Okey Okey kemudian Okey ada lagi tak Okey ni Diskaun ni belanja Okey sewa Gaji Okey tak ada Just kita masukkan Sahaja dahulu Okey Haa setakat itu Kamu boleh follow eh Okey Masukkan sahaja dahulu Okey kemudian Okey kita Barulah kita Totalkan Okey Yang ini dapat berapa Jualan Tolak pulangan Jualan Okey Dapat Okey kemudian Okey yang ini pula Kita campur eh tolak Okey kita akan dapat 24 nak 200 Campur 100 Kita akan letak Nilai ini di mana Di sini Okey kemudian yang ini Campur dengan ini Kamu akan dapat Okey 27 800 Okey tolak 10,000 Okey inventari akhir Okey kamu akan dapat Kos Jualan Kemudian jualan mesir Tolak kos jualan Kamu akan dapat Untung Kasa Okey Yang ini untuk Account perdagangan Dia ada sambungan Sebelah dia Sebab saya tak muat Okey saya tak muat Okey saya sambung Okey untung kasar Tadi ni Okey Jadi 17 900 Okey kita masukkan pula Okey Diskaun Okey kita tengok mana Mana diskaun Okey ni diskaun 250 Ni diskaun diberi Okey kita masukkan Diskaun diberi dahulu Okey 250 Kemudian kita masuk Diskaun diterima Okey 150 Kemudian kita tengok Sewa ni Sewa diberi Okey sewa diberi Kita tengok di bawah Belanja Okey 400 Kemudian sewa Diterima Sebanyak 500 Okey Kemudian gaji Okey 800 Okey baru kamu boleh Selesaikan Okey Masukkan dahulu Jangan sibuk-sibuk Nak Ni Masukkan semua Okey baru kita campur Berapa nilai dia Okey Okey so Berapa ni Kita akan dapat Okey 18,550 Okey Total belanja Okey 1,450 Yang ni Tolak ini Kita akan dapat Untung bersih Okey tadi saya Ternampak dekat Luarangan komen Ada yang dapat jawapan Bagus ni Tahniah kepada Yang berjaya menjawab Okey Ini yang senang Yang saya dah Letak siap-siap dah Okey Kita tengok Latihan yang kedua Okey Latihan kedua Okey Saya sahaja letak kat sini Zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 Sebab ini adalah warna hot Okey Warna hot yang perlu kamu ingat Okey Yang kita tengok Latihan dua Okey Latihan dua Okey Kalau kamu tengok macam traffic light Dekat tepi ni kan Okey Ingat warna ni Haa Kalau kamu ingat warna ni Senanglah kamu nak buat benda ni Okey Jadi Sebelum saya masuk Latihan dua Okey Kamu boleh tengok dahulu Soalan ini Okey Saya akan beri laluan kepada Iklan terlebih dahulu Okey COVID-19 semakin menular Sekolah-sekolah terpaksa ditutup Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa Kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak Tetapi Mengapa berbandingkan diri Dengan kelas tuition yang berbayar Sedangkan ada yang percuma? Akademi Youtuber Malaysia Inisiatif dari e-didik dan klub guru Malaysia Membawakan anak anda Kelas dalam talian secara percuma Secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara Maklumat lanjut Layari www.akademiyoutuber.com Terima kasih kerana menonton! Ok kita kembali semula Ok kita dah tengok Ok latihan yang kedua pula Ok latihan kedua ni Ok kita tengok Seperti biasa Kita baca dahulu Ok maklumat di atas ni Ok maklumat berikut Dipetik daripada Kedai Runci Iman Bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 Ok seperti biasa Kita akan kenal pasti nama perniagaan kita Ok nama perniagaan kita sekarang di sini apa? Kedai Runcik Iman Ok jadi kemudian diberi pula imbangan duga di bawah ini So kita kena kenal Pasti dahulu ok Imbangan duga ni apa yang masuk Yang mana masuk Ok up ke Au Ok so kita tengok satu demi satu Ok yang pertama Belian dan jualan Ok masuk up Ok jadi saya labelkan di sini warna Ok senang Ok 2400 ni ialah Belian ok Belian tadi zone yang kedua Kemudian Ok jualan ni zone yang pertama Ok Kemudian kita tengok pula pulangan Ok pulangan masuk up juga Ok kita tengok warna apa di sini Ok ni adalah pulangan jualan So di warna kuning ok Nampak di warna kuning Ok kemudian kita tengok pula pulangan Pulangan belian ok pulangan belian Warna jingga dekat sini Ok Jadi dia ada dua warna kat sini eh Kuning dan jingga Zone satu dan zone dua Kemudian kita tengok pula Ok diskaun ok diskaun ni Dia masuk au Ok bila au ni warna dia mestilah Bukan warna jingga atau warna kuning So di warna apa Ok untuk diskaun yang sebelah debit Dia belanja So dia akan warna hijau Ok yang 150 ni ialah warna Merah Ok kemudian kita tengok Eventari awal ni Ok eventari awal ni Dia masuk mana Ok eventari awal ni Dia masuk dekat Up Ok dia masuk dekat up Ok dia warna apa Warna jingga Ok kemudian Angkutan masuk pun Dia masuk dekat mana Up Ok Dia warna jingga juga Kemudian kita tengok Sewa Ok sewa Dia masuk au Ok jadi dia ada warna apa disini Warna hijau Dan juga warna Merah Dan akhir sekali Ialah gaji Lapan Ratus Ok dia warna Hijau Ok ini Sebahagian dia Kita tengok sambungan Soalan ni Ok nanti Kita scan dahulu Ok so kita scan dua ni Pulangan Dengan Angkutan masuk ni Audi ni So ada satu sahaja Ok pulangan ni ada dua Ok jadi senang kamu nak buat format selepas ni Kamu tulis Ok so kita tengok sambungan soalan ni Ok sambungan soalan ni Ok ada sambungan eh Soalan ni Ok ni insurance So insurance ni apa Warna apa Dia masuk mana Ok dia masuk au Warna Hijau Ok promosi pun masuk au Warna Hijau Kadar bayaran Pun masuk au Warna Hijau Ok faedah diterima Ok faedah diterima masuk au Tapi dia warna Merah Ok kemudian kita ada maklumat tambahan Ok eventeri akhir Ok eventeri akhir ni Kita akan masuk dekat Up Ok eventeri akhir ni Dia lain sikit Dia bagi dua jenis barang dekat sini Macam mana kamu nak cari Ok eventeri akhir ni Ok biasanya dikata Eventeri akhir berapa sahaja kan Ok kalau dia bagi eventeri akhir yang macam ni Ok macam mana perlu kamu buat Ok kamu tengok dah Jenis barang niaga A ni Ok barang niaga A ni Ok kamu tengok Harga kos dengan harga pasaran Ok dua ada dua nilai Satu Lapan belas ribu lima ratus Satu lagi Tujuh belas ribu Jadi kamu kena cari Kamu kena ambil nilai yang paling rendah Ok jadi nilai untuk barang A ni Nilai yang paling rendah ialah Tujuh belas ribu Ok boleh Semudian kita tengok pula Barang B ni Ok barang B ni pun ada dua nilai So sama juga kita ambil nilai yang paling rendah Jadi nilai yang paling rendah ni berapa Ok sembilan ribu Jadi selepas kamu dah kenal pasti Yang nilai yang rendah apa kamu kena buat Ok kamu kena campur sajalah Ok tujuh belas ribu ni Campur dengan sembilan ribu Ok kamu akan dapat Eventory akhir awak Dua puluh enam ribu Ok jadi bila soalan keluar Contoh soalan keluar Untuk eventory akhir Ok bentuk yang macam ni Ok beginilah caranya Ok kamu cari nilai yang paling rendah Ok kemudian kamu campur Kalau tak kisahlah dia ada berapa Barang niaga dia senaraikan di sini Kamu lihat satu demi Satu barang tersebut So kamu campur dua ni Kamu akan dapat Dua puluh enam ribu Ok kemudian kita tengok Cara nak rekod pula Ok seperti biasa Ok untuk Menyediakan Akaun perdagangan dan unturugi Seperti biasa saya akan gariskan Dengan pen warna Merah Ok saya akan gariskan Ok ada tiga laju Ok ada tiga laju Dan kita akan masukkan Ok format Format ni saya andaikan Kamu dah hafal Jadi dah ada dalam kepala So saya andaikan Kamu semua ni dah ingat lah Ok bagi yang tiga tepat Mungkin masih lagi Blur lagi Ok tak apa Kamu boleh Boleh Ada masa banyak Panjang lagi Untuk menghafal format ni Ok kita mulakan Ok kita mulakan Zon satu Ok warna kuning Jualan Tolak pulangan jualan Ok dapat jualan bersih Ok ini sahaja Ok sebab ini Produk kedai kita menjual produk Bukan perkhidmatan Ok so ini sahaja Kemudian kamu boleh selang Satu bari ke dua Bari ke tiga Bari ikut suka hati kamu Ok Terpulang kepada kamu Sebab kamu nak Nak Apa Memberi tarikan Sebenarnya kepada Pemain Esa Ok kekemasan Hasil kerja kamu Sebenarnya Bila kamu SPM Perkara penting Sistematik Dan juga Hasil kekemasan Kamu Menghantar jawapan tu macamnya Ok kalau kamu nak selang Dua bari pun tak kisah Itu tak ada masalah Ok saya selang Satu bari sahaja Di sini Ok saya mulai dengan Tolak kos jualan Ok kemudian Inverti awal Ok kalau hari-hari Kamu buat benda ni Memang boleh ingat eh Belian Tolak pulangan belian Ok dapat belian bersih Ok kemudian Tambah akutan masuk Sebab apa Tambah akutan masuk sahaja Sebab tadi kita dah scan Hanya ada akutan Masuk sahaja Tapi kalau dia ada dua Tiga Kamu kena buat akutan masuk Insya Allah tak belian Duiti atas belian Dan seterusnya Tapi disebabkan kita dah scan Awal tadi Ha mudah So ada satu sahaja So akutan masuk sahajalah Ok kemudian kita Kos barang untuk dijual Tolak inventory akhir Kos jualan Untung kasa Ini sahaja format Zone 1 Zone 2 Ok dia bukan berhenti Di setakat ini eh Dia sambungan Ada sambungan Muka surat sebelah Ok kita tengok pula sambungan dia Ok sambungan dia apa Tambah hasil Tolak belanja Akhir sekali dapat Untung atau rugi Bersih Jadi dekat hasil Dengan belanja ni Kamu boleh tinggalkan Beberapa baris Sepuluh baris pun tak ada masalah Untuk belanja pun sama Kamu tinggalkan Macam gini sahaja Ok untuk Buat format Yes sahaja Ok setelah kamu dah buat format Ok tadi kamu dah kenal pasti Kemudian kamu dah buat format Ok langkah yang seterusnya Ok ini format yang kamu dah buat ni tadi Ok baru kita mulakan dengan Maklumat tambahan Ok saya dah highlight kan di sini Maklumat tambahan dia Yang kita dah kira tadi Sebanyak 26 ribu Ok kita masukkan 26 ribu Di inventory Akhir Ok kemudian Kita masukkan pula Ok apa dia Kita follow sahaja Selepas kamu dah masuk Maklumat tambahan Ok kamu follow Imbangan duga tadi Satu demi satu Jangan buat bawah Atas tengah Tepi tak perlu Mula daripada yang Atas imbangan duga tu Ok imbangan duga tu Mula dengan apa Belian So belian lah kamu mulakan So mana belian Cari belian Ok kita masuk di sini Ok belian Ok warna terhas Warna orange Ok tanda warna orange Ok masuk sini Ok kemudian Tengok jualan pula Ok warna kuning Ini yang kita dah tanda tadi eh Ok warna kuning So jualan mana Ok masuk di sini Ok kemudian kita lihat pulangan Ok pulangan ni warna apa tadi Warna kuning So warna kuning Zon atas ni kan Ok kita masuk 200 Ok kemudian yang ini Warna Ok warna orange Ok warna orange Ok kita letak Mana belian Eh mana belian Mana pulangan belian Ok di sini Ok 400 Ok settle ok 1 2 3 4 4 dah item Yang kita dah masukkan Kemudian kita tengok pula Yang seterusnya Ni diskaun Ok kita tengok yang ini dulu eh Inventory Awal Ok inventory Awal Ok kalau ikutkan Kamu follow eh Diskaun ni Tapi saya tak boleh nak selak Buka surat sebelah Ok sebenarnya Lepas pulangan ni Kamu boleh rekod terus Diskaun ni Ok tapi disebabkan Ok saya tak Kalau saya Tukar buka surat sebelah Yang saya dah masukkan ni Dia akan hilang Ok jadi Jadi kamu faham lah Maksudnya kamu follow sahaja Lepas pulangan Diskaun sebenarnya Ok tapi disebabkan Saya menggunakan PowerPoint ni Jadi saya terpaksa Selesaikan Yang bahagian ini dahulu Ok inventory awal Ok berapa inventory awal Sebanyak 3,500 Kemudian angkutan masuk Ok Satu Ok angkutan masuk Warna orang Kita akan masuk di sini Seratus Ok kemudian Ada lagi tak Ok Tengok buka Sebelah Ok sepatutnya tadi Selepas pulangan tadi Terus masuk Dekat sini Diskaun Diskaun eh Ok diskaun Kita tengok diskaun yang pertama ni Adalah warna apa Warna hijau So masuk di sini Diskaun diberi Sebanyak 250 Kemudian Kamu tengok diskaun ini Warna merah Ok diskaun diterima Sebanyak 150 Kemudian kita tengok Apa lagi tadi Ok sewa Ok kita tengok sewa Ok sewa sebanyak 400 Kemudian kita tengok Sewa yang sebelah kredit ni pula Ok dis Sewa diterima Sebanyak 500 Kemudian gaji Ok gaji ni Sebelah debit Hijau Belanja Ok gaji Ok sebanyak 800 Insurans Ok insurans Kita masukkan insurans Ok 600 Kemudian promosi Ok tulis promosi di sini Sebanyak 200 Kemudian kadar bayaran Ok tulis kadar bayaran Sebanyak 250 Ok faedah Ok faedah ni Di sebelah kredit Ok Sebelah kredit hasil So kita akan masuk di sini Sebagai Hasil Ok masukkan dahulu Tak perlu nak tambah lagi Ok kemudian Apa kita kena buat Ok Ni yang kamu dah masukkan tadi Ok barulah kita Selesaikan Ok kita mula dengan Zon 1 Ok kamu campurkan Eh tolak Ok dapat ni 35700 Kemudian inventory Ok kita punya belian Ok tolak Pulangan belian Kamu akan dapat nilai Ok 24200 Tambah 100 Ok tambah 100 Ok kita akan dapat Nilai 24300 Ok 3500 Tambah 24300 Kita akan dapat Kos barang untuk Dijual 27800 Ok kemudian tolak Inventory akhir Untuk nak dapat Apa Kos jualan Ok kos jualan Sebanyak 1800 Kemudian 35700 Tolak 1800 Kamu akan dapat Untung Kasar Sebanyak 339 Ok kita sambung Balik Ok ini Sambungan eh Atas ni Ok jadi saya Nak nampak eh Untuk kasar tu berapa Ok kemudian kita Campur 3 ni Kita akan dapat 1150 Dan campur eh Untuk kasar Campur ni dapat 35050 Ok kemudian Kita tambahkan Hasil belanja ni Ok dapat 2500 Kemudian Akhir sekali Kamu tolak Yang ini Tolak ini Kita akan dapat Untung bersih Sebab apa Untung bersih Hasil lebih besar Daripada Belanja So kita akan dapat Untung bersih Ok jadi saya padam eh Untung kasar di atas ni Supaya kamu tak keliru Sebenarnya dia ada Sambungan eh Untung kasar Muka sudut sebelah Ok Ini dapat Dia punya jawapan dia lah Ok Setakat itu Ok eh Ok kita akan Masuk Latihan Tiga Ok Latihan Tiga Ok Ok sebelum tu Saya nak tengok dulu Ada tak pertanyaan Di ruangan komen Ada soalan Setakat ni Boleh ikut Ok semua Menjawab Ok ada yang mengira Bagus Ok ada yang dapat Jawapan sama dengan saya tak Ok siapa ni Nur Alisha Damiah Ok dia dapat 33900 Ok Untung kasar Kemudian Dia dapat Ok Dia dapat Untung Bersih Ok bagus eh Alisha Damiah Alisha Damiah ni Dari sekolah mana eh Alisha Ok Bagus Ok 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 tiada pertanyaan Ok saya Ok Alisha kata faham Ok Terima kasih Alisha Atas komen anda Ok kita pergi Ke latihan Tiga Ok latihan Tiga Ok Ingat warna Kuning Jingle Merah Hijau Empat warna ni eh Ok kita teruskan Ok maklumat tambahan ni Eh maklumat tambahan Ok soalan dia ok Maklumat dia Dipetik daripada Kedai Runcit Nurin Bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 Ok kalau kamu Keperasaan dengan Benda saya lebih kurang Sama je Yang tiga Cuma saya ada ubah Sikit-sikit sahaja Ok yang penting Kamu faham Cara nak Record dia Ok Kita tengok Maklumat tambahan Ok apa langkah Yang pertama Ok kalau latihan satu tadi Saya dah bagi siap-siap Yang kedua Saya dah uji kamu Apa nak Yang ketiga ni Cuba Kamu imbas kembali Apa yang saya dah ajar Latihan dua Ok Apa perkara pertama Yang kita kena buat Iaitu Kenal pasti Lepas kenal pasti Kita scan Lepas kita scan Kita buat format Ok lepas kita buat format Kita rekod Ok rekod Berdasarkan imbangan Duga Lepas kamu dah buat Masuk Ok kita baru Kita tambah Tampung hasil Tolak semua Ok Ikut step-step tu InsyaAllah Kamu boleh buat Untuk account perdagangan Dan untuk rugi Dengan mudah Ok Kita akan mulakan Step yang pertama Ok kita mula Dengan belian Dan jualan Dia akan masuk di mana Ok dia akan masuk Di Account Per Dagangan Ok So warna apa ni Kalau kamu ingat Warna Orange untuk Mulian Dan warna kuning Untuk Jualan Ok Seterusnya Ok seterusnya Kita tengok Pulangan Masuk mana pulangan Ok pulangan Masuk Account Per Dagangan Ok kemudian Kita tengok Dia warna apa ni Warna kuning Yang ini Yang ini warna Orange Ok Diskaun Ok diskaun Masuk Aur Ok diskaun Masuk Aur Ok warna apa Warna aur Ok ingat Dua warna Hijau dan Merah Ok dia ada Dua warna Hijau dan Merah Kemudian Kita lihat Pula Inventory Awal Ok inventory Awal Sebanyak 3,500 Dia adalah Masuk dalam Account Per Dagangan So dia akan Masuk Di warna apa Di zone Dua Ok kemudian Disini Insurance Atas belian Ok Insurance Atas belian ni Apa Ok kalau Dia cakap Insurance Sahaja Dia akan Masuk Bawah Belanja Tapi tengok Kalau dia kata Insurance Atas belian Ingat ada Atas sahaja Atas Bin belian ni Dia akan Masuk di Account Perdagangan Dia warna Orange Ok kemudian Sewa Ok sewa ni Ada dua Ok so sewa ni Jadi satu Dia akan Masuk Di Belanja Dan satu lagi Dia akan Masuk di Warna Merah Ok kemudian Gaji Ok gaji Masuk Aur Ok Warna apa Aur Sebab belanja Warna Hijau Ok so Kita kena Kena pasti dah Yang muka surat pertama ni Ok sambungan soalan dia Ok Sambungan soalan kedua Kita akan Lihat sebelah nanti Ok sebelah tu Kita kena scan dahulu Ok dua benda ni Ingat scan dahulu Benda ni Supaya mudah Untuk Kamu Melaka Format Nanti Ok supaya Kamu tak Membuang Masa Ok so Di sini Scan Bila scan-scan Ada satu Saja Audi Iaitu Insuran atas Belian Jadi kamu kena tahu Jangan tahu nak scan Tapi kamu tak tahu Apa dia yang kamu nak scan Ok kamu kena scan Audi Iaitu apa Angkutan masuk Insuran atas belian Duti atas belian Satu lagi Upah atas belian Ha Ok jadi Empat benda tu Ok Angkutan masuk Upah atas belian Ok Duti atas belian Insuran atas belian Ok kemudian Pulangan Ok pulangan pula Kadang-kadang pulangan jualan Tak ada Pulangan belian Tak ada Sebab tu kita kena scan Jadi disebabkan soalan ni Ada dua-dua Ok senang lah Masuk What were dua pulangan Ok Ok kemudian kita lihat Sambungan soalan ni Ok Insuran Ok insuran Kita akan masuk mana Insuran Aul So bila Aul ni Ok dia warna Hijau Kemudian kita lihat Promosi Promosi Aul pun warna Hijau Ni ada belanja Ok kadar bayaran pun Masuk Aul Warna hijau Ok faedah diterima pun Warna Merah Sebab dia Hasil Ok kalau tadi Malamat tambahan Inventory akhir dia Kamu kena Tambah mana yang rendah Ok sekarang ni pun Soalan dia macam ni Dia bagi dua nilai juga Ok inventory pada 31 Desember 2020 Dia nilai sebanyak RM17,000 Harga pasaran Dan RM15,000 Harga kos So ada dua nilai juga Macam tadi ada dua produk Kamu kena kenal pasti Yang mana satu masuk Yang mana nilai yang rendah Baru kamu campurkan Produk tersebut Ok kalau yang ini Ok yang ini Inventory akhir dia akan masuk Up kat So kamu kena cari nilai yang mana 17,000 ke 15,000 Ok sama juga Cari nilai yang paling rendah Iaitu 15,000 Jadi Ok untuk hari ni Kamu dah dapat 2NMU Iaitu 2 3 inventory akhir Macam mana dia boleh bagi Kepada kamu Bentuk soalan Satu yang macam gini Ok satu yang latihan 2 Dan yang satu lagi Latihan yang pertama tadi Ok ada 3 bentuk Setakat ni Yang saya Beritahu pada kamu Ok seterusnya Bila dah kenal pasti Kita dah scan Apa yang perlu kita buat Ok kita akan Mula merekod So kita akan mula dengan Format dia Ok so kita gariskan Ok kita datang Pemera Bagi jelas Ok dah garis Ok kemudian baru kita Mulakan Ok format dia Jualan Tolak pulangan jualan Jualan bersih Ok 3 ni Dah boleh Hafat dah Ok dah macam ZK dah jualan Tolak pulangan jualan Jualan bersih Haa Kemudian selang Satu baris Ok kamu mula dengan Tolak kos jualan Mesti tulis tajuk ni Ok Inventory awal Belian Tolak pulangan belian Kita akan dapat Belian bersih Ok dia sama dengan jualan Tolak pulangan jualan Dapat jualan bersih Ok kalau yang belian ni Cuma dia tambah Inventory awal Saja di atas Ok sebab Kalau saya Bagi Apa macam Akronim dekat pelajar saya Saya akan buat cerita Di sini ya Haa Ok nantilah Kalau ada masa Saya akan Share juga Cerita saya Untuk Kos jualan Ok inventory Awal belian Tolak pulangan belian Dapat belian bersih Kemudian Tambah insurans Atas belian Dapat kos barang Untuk dijual Ok belian bersih Kos barang untuk dijual Jualan bersih ni Tidak ada dalam imbangan juga Haa Setelah kamu tolak Tambah bahawa Benda ni wujud Kos barang untuk dijual Belian bersih Dengan jualan bersih Ok kemudian Tolak inventory akhir Kos jualan Dan dapat untung Kasar Ok Ini format yang Zone 1 Zone 2 Dan sambung Tambah hasil Ok kamu boleh tinggalkan Beberapa baris di sini Ok tolak belanja Dan akhir sekali Untung bersih Ini kamu sediakan Format dia Ok kemudian Bila dah sediakan Format cantik-cantik Ok baru kamu Mulakan Merekod Ok Ok kita mulakan Yang hijau ni Eventory akhir Biasakan diri kamu Mulakan dengan Maklumat Tambahan Ok maklumat tambahan dia Ialah inventory Ialah inventory Akhir Sebanyak RM15,000 Ok so kamu masukkan RM15,000 dalam Inventory Akhir Ok RM15,000 Ok kemudian follow Sahaja Ok belian Mana belian Cari belian Ok masuk di sini Ok dia Ok warna orang tu Ok RM24,000 Ok Kemudian Ok jualan Warna kuning Mana jualan Ok Kemudian kita tengok Pulangan Ok pulangan Ok pulangan Warna kuning Di sini pulangan Ok kemudian pulangan Apa ni Pulangan belian Ok warna orange Ok pulangan belian Di sini Ok Masukkan je Tak payah nak campur Nak tolak lagi kat sini Biarkan Ok kemudian Diskaun Ok disebabkan Saya kata tadi Saya dah beritahu tadi Saya tak boleh nak Pergi ke next Ok sebabkan Kalau saya next Dia akan hilang semua ni So saya langkau je Tapi kamu kena faham eh Kalau kamu buat dalam kertas Kamu boleh terus saja Diskaun ni Boleh buat saja diskaun ni Ok masuk saja diskaun ni Bawah belanja Dan juga bawah Hasil Ok saya lompat Ok inventory awal ni Ok masukkan Inventory awal ni Warna orange sebelah Ok Tengok $3,500 Kemudian insurans Atas belian Insurans Ok di sini Insurans atas belian Dan sewa Ok yang ni Tak ada Sewa gaji Insurans Tiada di sini Ok kita next Ok kita mula Dengan diskaun Yang kita lompat tadi Ok diskaun Warna hijau Ok diskaun diberi Ok diskaun diberi Warna hijau ni Ok 250 250 Kemudian Diskaun Diterima Ok diskaun diterima Warna merah Ok 150 Kemudian Kita masuk Sewa Ok sewa ni warna hijau Ok sewa Ok 400 Sewa yang ini 500 Ok Kemudian gaji pulak Ok gaji Maksud di bawah mana Gaji warna hijau Ok sini 800 Kemudian insurans Ok insurans juga Warna hijau Di bawah ini Insurans 600 Ok kemudian Promosi Ok promosi 200 Ok promosi 200 Kemudian Kada bayaran Ok Kada bayaran Ok Kada bayaran 205 50 Kemudian Yang akhir Sekali Ialah Faedah Ok faedah ni Duduk sebelah mana Credit kan So warna merah Di mana warna merah Di sini So Berapa 500 Ok ini proses Kamu masuk Habis semua kamu masuk Barulah kamu Cara nak Tambah Ke nak Tolak Ok ini Teknik Teknik Ok so Kita mulakan Dengan zone 1 lah Ok Ok kita tahu jualan Tolak pulangan jualan Kamu akan dapat Berapa nilai di sini 357 Ratus Ok Dah selesai Yang ini Biarkan Ok kemudian kita pergi Zone yang kedua Zone kedua Ok kamu tengok Di sini Laja yang pertama Dahulu kamu lihat Ok laja yang pertama Ok di sini ada Belian bersih kan Ok yang tak selesai Ini kamu kena selesaikan So belian ni Tolak dengan Pulangan belian Kamu akan dapat Hasil dia berapa 24200 Ok yang kamu dah tolak Dan issue Lantai belian ni Kamu tambah Sebanyak 100 Ok 2 ni kamu tambah Ok hasilnya di sini Ok kamu letak di sini Ok saya tak letak Di bawah ni Sebab apa Kalau saya letak sini Nambah dia Kos barang tu dijual Ok so letak Sebelah tepi dia Sebelah 100 ni Ok kemudian 3500 Ok campur dengan 24300 Kamu akan dapat 27800 Ini adalah Kos barang Untuk dijual Ok untuk Kos barang Untuk dijual Kemudian Ok kita tolak pula Inventory Akhir Ok tolak Inventory Akhir Ok sebanyak 15000 Kamu akan dapat Kos Jualan Ok berapa Kos jualan di sini Ok 12800 Ok kemudian Akhir sekali Ok akhir sekali Kamu tengok ya Kalau kamu tengok Cara penyelesaian Setiap Laju ni Kamu buat Satu 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 Ok yang ni yang last Kalau kamu naik highway Ok ni highway Lorong yang pertama ni Lorong yang slow Ok yang kedua Ni yang laju Laju ni dia terus Daripada atas Sampai bawah Tolak sahaja 3500 Tolak 12800 Kamu akan dapat Nilai di sini Sebanyak 22900 Ada yang sama tak Jawapan dengan saya Yang kira sama dengan saya Ok akan dapat Nilai ini Ok Boleh eh Setakat ini Ok seterusnya Kita pergi Ok yang kita dah Masukkan tadi Just Tambahkan sahaja 150 Tambah 500 Tambah 500 Kita dapat hasil dia 1150 Kosong Ok berapa total dia Ok jangan terkejut Eh 115 Tambah untung kasar tadi Ok saya tak masuk di sini Ok dia menggunakan sebelah ni Ok kemudian Kamu campur ni pula 250 400 400 800 600 200 250 Ok so berapa hasil tambah ni Ok letak sahaja di sebelah ni Sebanyak 2500 2500 So Akhir sekali Barulah kamu tolak 240 250 Tolak 2500 Kamu akan dapat Untung kerugi Dapat untung Sebab ni Dia lagi besar Daripada Belanja So kamu akan dapat Untung bersih Sebanyak 21 550 Ok Selesai Ok selesai Kita punya Eh maaf Selesai kita punya Pernyata kewangan Ok mudah sahaja Kalau kamu follow Step dia Sangat mudah Ok sangat mudah Ok saya harap kamu faham lah Ok sebab ini adalah Ibu account Ok ibu account Kalau kamu tak kuasa Ibu account Agak sukar Kamu nak Faham untuk topik-topik Yang seterus Sebab dia berkait Ok soalan Pernyata kewangan ni Selalu dia wajib Dalam soalan SPM Selalu keluar Ok kalau dia tak keluar Bahagian A Dia akan keluar Bahagian B Ok jadi kamu kena Faham terbetul lah Ini baru account Perdagangan sebahagian Ok dia ada Sebahagian lagi Iaitu PKK InsyaAllah Minggu hadapan Saya akan Ok Mengajar Tajuk PKK Jadi bila settle PKK Barulah lengkap lah Dua Iaitu account Perdagangan Dan untung rugi Dan PKK Jadi bila dua ni Kamu dah kuasai Baru saya boleh masuk Penyata kewangan Mereka tunggal Untuk Pelarasan Ok jadi kalau saya tak Terangkan satu-satu Memang kamu Sukar untuk faham Untuk pelarasan nanti Kucah kacil Ok pelajar Dia akan kucah kacil Bila masuk topik Pelarasan Jadi sebab itulah Saya buat step Satu-satu Demi satu Ok Saya harap Kamu faham ya Ok Ok masa pun Ok sudah Hampir Ok ini adalah masa Kecemasan bagi saya Ok Ini adalah channel saya Bagi pelajar yang belum Singah lagi ke channel saya Bolehlah singgah ke channel saya Ini ada link channel saya Jadi kalau kamu ada Scan Bolehlah kamu scan Saya punya Apa ni Barcode ni Ok Ok saya rasa Itu Setakat hari ini Ok InsyaAllah Ok Mungkin pelajar-pelajar Tanya kenapa saya menggunakan Warna Memang saya suka warna Sebab untuk penyata bank pun Saya menggunakan Empat warna Ok iaitu Nanti saya akan ajar Macam mana kamu menggunakan Empat warna Menggunakan highlighter Sahaja Ok Sekejap ya Ok Kelas saya Ok Sebenarnya saya nak tengok Ada tak pertanyaan Sebelum saya menutup Kelas saya pada hari ini Ok ada tak pertanyaan Ok Kalau tak ada Saya boleh tutup Kelas saya Ok Terima kasih dan Taniah di ucapkan Kepada semua murid Guru-guru dan para Ibu bapa Yang setia dan sudi Bersama-sama dengan saya Dari awal Hinggalah Ke saat ini Ok Sebelum saya Tamatkan sesi Pelajaran kita pada hari ini Saya ingin memohon Jasa baik Para penonton Yang belum subscribe Channel saya Untuk menekan Butang subscribe Sekiranya masih Berwarna merah Ok Tindakan anda Pasti akan membangkitkan Semangat saya Untuk terus berkongsi ilmu Secara maya Sebaik mungkin InsyaAllah Ok Sekiranya anda suka Dengan sesi pelajar hari ini Sila like dan share Kepada rakan-rakan Di media sosial anda Untuk manfaat bersama Sila taik dan Di ruangan komen Sebelum pautan link Sijil Diberikan kepada anda Sebagai Tanda perhagaan Atas kehebatan anda Menyai kelas tuition Percuma Ayu Pada hari ini Pautan link Sijil Boleh didapatkan Di ruangan Sembang Sila ambil perhatian Link tersebut Akan tamat Tempoh 30 minit Selepas siaran Langsung ini Ok Sekejap lagi Saya akan share link Sijil itu Harap semua bersabar Ok Pastikan anda Menggunakan email E-D-D Yang betul Kesalahan memasukkan Email Akan menyebabkan Anda gagal Memperisi jil Code ases Ialah hashtag Kelas Ayu E-D-D Ok Saya akan Sila layari www.academyyoutuber.com Untuk info terkini Dan jaduk Kelas tuition Percuma Jom Kongsikan Portal Ayu ini Kepada rakan-rakan Dan guru-guru Seluruh Malaysia Juga diingatkan Semua kelas online Percuma ini Boleh ditonton semula Melalui link Yang disediakan Di Portal Ayu Semoga kita mendapat Manfaat Bersama Untuk kelak-kelak Yang dijalankan InsyaAllah Hashtag Bermula Percuma Selama-lamanya Percuma Ok Saya akan share link Dahulu Ok Kejap ya Ok Sebelum itu Saya akan share link Untuk kamu menjawab Ujian Ok Ujian Minggu pertama Ok Yang mencari Icon E-D-D Ok Harap kamu dapat Menjawab soalan ini Ok Ini link Icon E-D-D Ok Ok Ini adalah Link Icon E-D-D Ok Harap kamu Boleh menjawab soalan Soalan yang mudah Kamu boleh jawab Beberapa kali Sampai lunyai Ok Sampai lunyai Ok Ini Sekejap Ini baru link Sigil Ok Ini baru link Sigil Ok Ok Ini link Sigil Jadi Dia punya Code access tadi Hashtag Kelak-kelak Ayu E-D Ok Ok Jadi Kamu dapat eh Dua link tersebut Kamu boleh join Menjawab soalan Ujian Minggu yang pertama Ok Jawab sehingga Kamu boleh dapat 100 Kalau dapat 80 Jawab lagi Sehingga kamu dapat 100 Ok Air kalam Daripada saya Sesungguhnya yang baik Itu datangnya Dari Allah SWT Dan segala Kekurangan itu Wujud daripada Kelemahan saya Sendiri Sebagai Mahluk Allah Bernama Insan Saya akhiri Dengan lafaz mulia Wa milahi taufiq Wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita Berjumpa lagi Minggu hadapan Bye-bye Semua sekolah Ditutup Hingga cuti Akhir tahun 17 Disember 2020 Anda tak cukup Bahan? Tak ada Rujukan? Tak faham? Anda nak Tuition Tapi PKP? Jangan risau Kami di Akademi Youtuber Dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia Dan EDD Malaysia Mengadakan Kelas Tuition Online Semua peringkat Ada Semuanya secara Percuma Video PDPC pun ada Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com Simbawakan Kepada anda Di Akademi Youtube